Berikan komentarmu di Football Studios, gabung di sini. Football Studios OX pelatih Vietnam, Philippe Trussier dirumorkan akan menjadi Direktur Teknik Baru PSSI. Saat ini posisi itu masih ditempati Indra Syafrik. Philippe Trussier saat ini masih menganggur pasca dipecat Vietnam akibat kekalahan dua kali dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam kalah 0-1 di Jakarta dan Takluk 0-3 di Hanoi. Pria asal Perancis itu kini disebut-sebut akan menjadi pengganti Indra Syafrik. Saat ini Indra Syafrik masih double job karena juga menangani timnas Indonesia U20. Rumor Philippe Trussier semakin menguat setelah eks pelatih Jepang di Piala Dunia 2002 itu hadir di playoff Olimpiade 2024. Trussier menyaksikan laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea di INF Clairefontaine. Dalam foto-foto yang beredar, Trussier juga nampak menemui tim-tim kepelatihan timnas Indonesia. Ia juga nampak berbincang-bincang dengan Shin Taeyong. Pokoknya nanti kita lihat. Pokoknya sudah ada depan mata, nggak lama. Ini timnasnya keren, pemainnya keren, pelatihnya keren, iya kan? Kata anggota Komite Eksekutif EXGO, PSSI Aria, Sinulinga kepada wartawan. Sebelumnya, Ketum PSSI Erik Thohir pernah menjanjikan Dirtek baru akan diputuskan sebelum bulan Juni. Pencarian Dirtek baru memang terus digodok PSSI untuk menjadi nahoda pengembangan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erik Thohir juga mengatakan Calvin Verdonk dan Jens Raven akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada bulan ini. Bersama Martin Paes, ketiganya diharapkan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Kami usahakan tiga-tiganya bisa bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erik. Mesti angkat sumpah, lagi menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei. Kalau sudah angkat sumpah, dia bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tegasnya. Wah, semoga semua prosesnya lancar ya. Itu harapan kita sebagai pendukung timnas. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam sepak bola. Yuk ah! Jangan lupa buat subscribe dan berikan komentarmu di Fobol Studios.